Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Les Thadis dan kali ini aku bakal bikin part 2 dari video yang kemarin yaitu Shopee Haul Room Dekor dan kali ini aku cuma beli beberapa barang karena emang udah aku beli kemarin dan kemarin-kemarinnya gak aku upload di Youtube dan disini aku cuma beli 4 ini tuh lebih ke kain-kain dan ada juga yang kertas buat harganya, ini jelas murah-murah banget kok jadi kalau kalian pengen tau, silahkan tonton sampai akhir ya oh iya, bagi yang belum nonton part 1-nya boleh banget tuh kalau kalian cek part 1-nya langsung aja ke barang yang pertama aku beli disini aku beli selimut dan ini aku beli yang warna krem gitu karena yang warna coklat udah abis dan buat harganya, ini murah banget cuma Rp44.000 dia tuh dapet ukuran 200x140 cm buat bahannya, menurut aku oke-oke aja dan menurut aku lebih cenderung ke bagus karena dia itu halus mau bagian depan atau belakangnya dia emang gak terlalu tebal tapi juga gak terlalu tipis banget jadi kalau misalnya kita pakai itu gak bakal bikin gerah gitu tapi juga tetep ngasih kehangatan kok tenang aja di toko ini juga ada banyak varian warnanya kok jadi kalau kalian mau beli yang lain itu bisa banget di cek dan nanti bakal aku taruh di bawah jadi kayak gini bagian belakang dan bagian depannya bagus banget kan? dia juga lembut banget apalagi kalau kita tumpuk jadiin bantal itu juga bener-bener enak loh jadi kesimpulannya ini bener-bener cocok banget buat kalian yang mau punya kamar jadi lebih estetik lanjut ke barang yang kedua disini aku beli sarung bantal ini tuh motifnya kotak-kotak gitu kalian bisa ngeliat kan udah keterawang gitu dan ya mari kita buka nah ini aku beli ukuran 200 x 90 x 15 cm aku gak beli yang panjang yang gede karena emang kasurku kecil kalau kalian mau yang gede disana juga ada kok dan super estetik ini aku beli cuma dengan harga 45 ribu aja dan udah dapet kualitas yang kayak gini kainnya tuh gak keterawang gitu ya jadi gak kayak yang tipis-tipis banget terus dia juga udah dapet sarung bantal sama sarung gulingnya dia juga ada karetnya di ujung spray jadi gak bakal takut spraynya tuh copot-copot buat kalian yang pengen punya kamar ala-ala korea gitu pas banget nih kalau kalian beli spray kayak gini yang motifnya kotak-kotak udah harganya murah estetik pula jadi recommended banget buat kalian beli barang yang selanjutnya yang paling wajib banget dibeli pas lagi mau room makeover di luar yaitu barang ini dan ayo kita buka yap bener banget jadi yang paling wajib dibeli menurut aku yaitu wall berdinding karena nanti kalau kalian beli ini dan pasang ini di kamar kalian buat perabot-perabot kalian itu bakal jadi lebih kelihatan estetik ini ukuran 45 cm x 10 meter ini menurut aku udah panjang banget dan harganya murah banget loh aku beli ini dengan harga 33 ribu aja loh dan menurut aku ini bener-bener super worth it karena selain kita beli ini yang panjang banget kita bisa buat terubah kamar kita kelihatan lebih bagus lagi kayak lebih estetik itu contohnya dan disini aku beli yang varian serat kayu coklat muda kalau kalian pengen tiru coba aja cari yang ini ini udah ada perekatnya jadi tinggal nempelin aja dan ini bener-bener super mudah buat ditempel aku aja gak perlu bantuan orang lain buat nempel ini dan di belakangnya ada garis kotak-kotak ukuran 1 x 1 cm itu bisa banget dipakai buat bantuan kita saat mau motong wallpaper-nya lanjut ke barang selanjutnya disini aku beli 1 buah paket isinya tuh kayak kain bulu domba yang warna putih dan ini menurut aku bener-bener estetik dan harganya juga sangat-sangat terjangkau yaitu harganya cuma Rp26.000 aja dan kita udah dapet kain sepanjang 50 x 150 cm gede banget kan dan itu bener-bener murah dan buat kalian yang nyari ukuran lebih kecil atau lebih besar daripada ini kalian bisa banget buat cek karena disana ada 3 macam ukuran gitu dan menurut aku ini cocok banget kalau kalian mau taruh di atas meja atas kursi atau buat nutupin tempat-tempat kayak contohnya rak atau apa yang agak berantakan gitu dan menurut aku ini udah keliatan banget estetiknya dia juga gak yang kayak bulunya panjang-panjang jadi menurut aku bagus banget langsung aja ke bagian kualitasnya jadi menurut aku ini lumayan tebel dan dia tuh agak empuk-empuk gitu loh dan buat kainnya ini juga gak dijahit karena ini emang beneran kain jadi bukan karpet tapi dengan harga yang cuma Rp26.000 ini udah dapet kayak gini menurut aku cocok banget kalau kalian beli buat bagian belakangnya ya kalian bisa lihat sendiri kayak gitu bagian belakangnya jadi tetep halus gitu tapi gak ada bulu-bulunya jadi sekian dulu buat video kali ini makasih banget yang udah menonton sampai akhir jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jangan lupa juga buat aktifin loncengnya biar kalian tau update-an terbaru dari channel aku and see you next video bye-bye sub indo by broth3rmax